Tercipta lima gol, duet Egi dan Witan tampil mengujudkan Slovan Bratislava. Pertandingan berat tersagi untuk FK Senicak, karena mereka harus melawan pemuncak kelasman yaitu Slovan Bratislava. FK Senicak sendiri berada di peringkat ke-6, memang dan tengah mencari kesempatan untuk memperbaiki peringkat dan terus mendapatkan poin penting. Maka dari itu pelatih FK Senicak yaitu Pavel Suster juga menurunkan skuad terbaiknya. Terlihat nama Egi Molana, Fikri diturunkan sejak menit awal dan ada beberapa nama baru seperti Itan Sulaingan, Batara. Senaba dan Mayunga. Babat pertama pertandingan langsung dikuasai tim tuan rumah Slovan Bratislava bermain sangat rapi dan memaksa para pemain FK Senicak tidak bisa mengembangkan permainan. Bahkan Slovan Bratislava mampu menciptakan gol pada menit belakang 14 dan 30. Terlihat barisan belakang FK Senicak tidak terkoordinasi dengan baik dan baik dan beberapa kali justru memberikan peluang untuk kelawan menciptakan gol. Sementara itu barisan tengah sudah dikuasai penuh oleh tim tuan rumah sehingga FK Senicak tidak mampu menciptakan satu pengeluang di babak pertama. Slovan Bratislava berhasil menciptakan 10 total tendangan dengan 6 di antaranya tempat sasaran dan 4 melengceng dari gawang. Selain itu, FK Senicak nyaris tidak memberikan ancaman kelingi pertahanan tim tuan rumah. Selanjutnya, di babak kedua pertandingan semakin panas dan terbuka untuk kedua tim. Namun sial bagi FK Senicak justru Slovan Bratislava berhasil menambah keunggulan 3 gol dan memastikan kemenangan. Di pertandingan ini kembali duet Egy Maulana Fikri dan Witan menjadi sorotan. Namun tampil mengejutkan karena tidak biasanya. Mereka tampil buruk dan berbeda sekali dengan saat pertandingan terakhir uji coba kemarin. Pertandingan berakhir dengan hasil FK Senicak harus mengakui keunggulan Slovan Bratislava 5-0 tanpa balan. Terima kasih telah menonton!